Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib Terima kasih sudah klik video ini Dan semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Baik guys gimana kabar teman-teman sekalian Semoga senantiasa diberi lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin Kali ini saya akan mereksen sebuah video Dari Abang Fauzul Hakim Disini ada payah Malaysia Isi minyak tanpa uang tunai Tak payah antrian Wow Payahnya disini Jadi oke kita langsung lihat aja vlognya Abang Fauzul Hakim ini Let's go Oke Video ini Saat ini Vlog video vlog saat ini Saya ingin menunjukkan teknologi apps Aplikasi yang terbukti sangat bisa membantu pelancaran pengisian petrol atau bensin Oh selanjutnya semoga pengalaman ini dapat mengambil manfaatnya dan apabila kesalahan saya pribadi minuman Oke 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 Sekarang nih Wih kfc Gak isiklannya Nah ini yang Oke Sejen-sejen ku Dimana pun ada berada Terus ikuti Jadi ini Saat ini mau isi Bensin Bensin ya Kalau ini Bensin Tapi kalau ini Disini petrol Atau minyak bahan bakar lah ya Oke Pakai kartu Apa ini Pakai handphone Pakai handphone saja Ini petronas Jadi petronas saja lah Untuk khusus petronas Yang lain belum Lain belum Oke Petronasnya apps Jadi petronasnya Jadi udah hadir Sekarang ini Nunggu berapa Nunggu empat Nunggu empat Oh gitu doang guys Wow Ini Nunggu Oh 70 ringgit Jadi sangat canggih Kemandaan Di Malaysia Itu Wow Ini Jadi tadi itu Mau isi Apa ya Petron Yang Pertama Yang hijau Yang Ron 97 Itu Nah itu Tak payah kita Pergi lalu Ke konser Sana Oke Andai saja Kalau macam ini Diterapkan Di Indonesia Boleh Boleh Tak payah Ragu-ragu Terhadap Layanan Apa ya Istilahnya Petugas Pembensin Yang mencari Keuntungan Terhadap Betul Apa ya Pengisian Kita macam ini Jadi biasanya Kalau Di Indonesia Itu Sering terjadi Case Atau Apa ya Case Soal Pencurian Atau Apa ya Istilahnya Ambil Bati Orang Petugas Mengambil Untung Macam Kita Ngisi 50 Ringgit Nah Itu Literannya Itu Beda Jadi Macam Itu Di Indonesia Ya Tapi Langsung Total Per Oh Dua 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 Ringgit Dua Puluh Itu Yang 97 Oke Sekarang Saya Saya Baru Tahu Kenapa Kesimpulannya Di Station Minyak Malaysia Itu Tak Pernah Ada Antri Sebab Semuanya Cepat Ternyata Inilah Kita Tak Payah Settle Kesana Bayar Ke Kesir Sana Tak Payah Kita Pakai App Saja Sekarang Sudah Langsung Bisa Ke Ini Kesettle Terus Kemudian Kita Langsung Ambil Petron Sendiri Dengan Layan Diri Cepat Andai Di Indonesia Khusususnya Panjang Di SPBU Kalau Di Malaysia Semua Layan Diri Itu Abang Itu Mau Layan Diri Sendiri Kalau Dengan App Aplikasinya Tadi Settle Oke Oke Ini Nanti Pak Dia Mencantul Yang Hari Sama Saya Tak Suruh Ngetel Macam Mana Dia Mau Buat Ini Petron Saja Oke Petron Saja Oke Yang Lain Pasti Ada Tapi Keren 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 Mulai Ini Perkembangan Teknologi Untuk Mempercepat Kegiatan Kita Itu Sangat Canggih Cepat Karena Kalau Menurut Saya Itu Kayak Mengantri Lama Itu Membawa Waktu Guys Memang Disediakan Dari Petron Sudah Boleh Untuk Layan Diri Dengan Cepat Iya Betul Tesco Extra Di Nusia Pun Tesco Belum 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 Masuk Maiden Pun Dekat Yang Extra Bagus Buka Awal Lampas Sudah Buka Oh Bagi Satu Pagi Apa Itu Tesco Extra Itu Guys Saya Kurang Faham Mungkin Tempat Belanja Sudah Nikasan Pandan Kampung Pandan Dalam Situ Komandan Tidak Ramadz Semua Kita Sudah Ulas Mulai Dari Itu Tadi Rev ID Itu Tadi Pembayaran Smart Toll Juga Smart Tech Smart Tech Sudah Sekarang Tadi Ini Pembayaran Yang Isi Minyak Tanpa Harus Ngantri Atau Istilah Beratur Kita Dari Handphone Saja Boleh Langsung Biasanya Kan Kayak Gini Oh Ada Settle Itu Guys Kenapa Perlu Tunggu Bayar Acap Settle Oke Pake Handphone Oke Best Pandan Ini Masih Masuk Wilayah Persekutuan Bagus Guys Jadi Dengan Aplikasi Seperti Itu Bisa Lebih Cepat Gitu Bukan Lebih Cepat Lagi Cepat Guys Jadi Tinggal Klik 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 Jadi Enggak Ngantri Panjang Klik 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 Namanya Ramai Juga Yang Isi Bensin Itu Yang Isi Minyak Itu Memang Ramai Dekat Indonesia Memang Memang Ada Beberapa Yang Mengantri Tapi Kalau Sudah Sepi Ya Mengantri Loh T Mungkin Itu Tadi Kita Masih Harus Bayar Harus Nunggu Kembali Dan Lain Sebagainya Oke Asik Jalan Jalan Guys Muter Muter Kita Ya Oke Oke Sudah Selesai Oke Sudah Selesai Juga Eh Azik Enak Banget Guys Bisa Jalan Jalan Di Luar Negara Apalagi Tinggal Disana Gitu Kan Wow Tapi Tetap Paling Enak Lah Tempat Kita Itu Di Negara Sendirilah Jangan Lupa Like Comment And Skriket Oke Sudah Selesai Videonya So Ini Payah Banget Ya Malaysia Isi Minyak Tanpa Uang Tunai Tak Payah Antri Oke Payah Ini Guys Terlalu Maju Oke 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 Gak Apa Ini Merupakan Sebuah Contoh Yang Baik Untuk Kita Semua Dan Ya Ya Disana Bagusnya Adalah Kalau Bensin Itu Ataupun Minyak Itu Kita Pakai Sendiri Maksudnya Kita Ambil Sendiri Kita Isi Sendiri Itu Bagusnya Seperti Itu Guys Jadi Mengajarkan Kepada Kita Untuk Mandiri Seperti Itu Tidak Harus Tergantung Kepada Orang Lain Pokoknya Terbaik Istilahnya Dengan Adanya Aplikasi Seperti Itu Dipercepat Dan Dipermudah Guys So Keren 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 Dan Itu Mengurangi Antrian Karena Orang Orang Sudah Langsung Klik Isi Berangkat Isi Berangkat Wow Keren Banget Ya Semoga Negara Kita Bisa Seperti Ini Bisa Isi Bensin Sendiri Dan Menggunakan Aplikasi Sehingga Lebih Cepat Lagi Tetapi Kembali Lagi Ini Tergantung Pemerintahan Seperti Itu Ada Kebijakan Kebijakan Tersendiri Ada Risiko Risiko Sendiri Dan Ya Itu Yang Tahu Hanyalah Orang Atas Seperti Itu Kalau Kita Tidak Sampai Pemikiran Seperti Itu Oke Cukup Sekian Saja Gimana Komentar Teman Teman Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Silahkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Kasih Like Sampai 1000 2000 lah Gak Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa